Nomor 28 Sebuah kapal berlayak dari pelabuhan A ke pelabuhan B Ini pelabuhan A ya, ini pelabuhan B Dengan jurusan tiga angka 130 derajat Jurusan tiga angka itu dimulai dari utara Searah dengan jarum jam Sejauh 20 km Kemudian berlayar menuju pelabuhan C Dengan jurusan tiga angka 250 Ini 250 derajat sejauh 40 km Ya, jarak antara pelabuhan C dengan A Ini yang ditanyakan Biar lebih enak kita analisanya Saya gambar ulang lagi aja Ini dari A ke B Dari B ke C Ini yang akan kita hitung Ya, jadi ini kita bikin sumbu koordinat Ya, disini juga kita bikin sumbu koordinat Ya, biar lebih enak untuk memperhitungkan sudutnya Ya, ini adalah A Ini adalah B Ini adalah C Ya, kemudian kita tambahkan Ini 20 Ini 40 Ya, nah Kemudian ini 130 Ya, 130 dari sini ke sini Dari sini ke sini 130 Ya, ini 90 Ya, karena ini 90 Berarti sisanya Ini kalau saya perpanjang ini adalah 40 Nah, ini adalah dua garis yang sejajar Ini juga sejajar dengan ini Maka Ini saya perpanjang ya Kalau ini 40 Ini juga akan 40 Sedangkan ini Dari sini ke sini adalah 200 Ya, 250 Tadi ya Ya, 250 Ya, ini adalah segitiga siku-siku Ya, ini segitiga siku-siku Maka Ini Total 90 Kalau ini 40 Berarti ini 50 Ya, 50 Ya, ditambah 250 Nah, jadi Sudut total luar ini Ya, ini totalnya dari sini ke sini adalah 50 tambah 250 Yaitu 300 Jadi Sudut ini adalah 60 Sudut ini 60 Nah, tujuan kita memang mencari sudut ini Ya Kalau sudah tahu sudut 60 ini Kita bisa pakai rumus kosinus Ya, saya gambar ulang lagi di sini Ya Nah Ini adalah 60 Ini 20 Ini 40 Yang ditanya adalah Ini saya kasih simbol X Ya, kalau sudah seperti ini Rumus kosinus Ya, akan saya tuliskan di sini Rumus dasar yang kita gunakan Apabila ini A Ini B Ini C Dan ini adalah teta Ya, maka C kuadrat Sama dengan A kuadrat Tambah B kuadrat Min 2AB Kos teta Ini adalah rumus dasarnya Nah, rumus ini kita aplikasikan di sini Maka X Maka X ya Kuadrat ini sama dengan 20 kuadrat Tambah 40 kuadrat Min 2 kali 20 kali 40 Kos 60 Kos 60 ini setengah Ya, karena setengah bisa kita corek dengan duanya Ya, maka X kuadrat ini akan sama dengan 20 kuadrat ini 400 40 kuadrat 1600 Dikurangi 20 kali 40 2 kali 4 itu 8 ya 800 Jadi 800 Dengan 400 tinggal Min 400 600 Dikurangi 400 Tinggal 1200 Ini adalah X kuadrat X nya berarti akar dari 1200 1200 Saya jadikan 3 kali 4 kali 10 kuadrat Ini kan 100 12 nya dari 3 kali 4 10 kuadrat dan 4 bisa keluar dari akar 10 kuadrat itu 10 4 Keluar dari akar tinggal 2 Ini akar 3 Jadi ini adalah 20 akar 3 Jawabannya adalah yang C Baik ini pembahasan untuk nomor 28 Lahan